Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur mencek wicek sedunia anget Konten kali ini Mang Dayat nak ngajak Mang Cebicek Plesiran ke salah satu majid tertuo di Palembang Tapi walaupun termasuk salah satu majid tertuo di Palembang Banyak yang gak tau kalau majid ini adalah majid tuwo Majid yang punya banyak sejarah Yaitu majid jami sungi Lompok Yang sudah dibangun sejak tahun 1873 Cak manunian ceritanya Peh kita pelasiran kesana ya Tapi sebelum lanjut Selalu Mang Dayat ingetin untuk subscribe dulu channel Mang Dayat Jatuhi yang belum subscribe Yang sudah subscribe mudah-mudahan rezekinya berlimpah Wong Palembang ada di Pangku Sare Adi Jonjong Di bulan Ramadan ini Mang Dayat berniat nak sholat jumat keliling majid-majid tuwo Minggu kemarin Mang Dayat sudah sholat jumat di majid lawang kidul Sekaligus Mang Dayat buat konten bahwa Majid lawang kidul ini simbol intelektual ulama Palembang Yang pernah viral di masanya Sampai ke seluruh dunia Nah hal ini banyak kita udah tau kan Nak tau cak manunian ceritanya majid lawang kidul Nah tonton lah Majid lawang kidul simbol intelektual Wong Palembang Sudah aduh Sudah tayang di channel Mang Dayat Kali ini hari Jumat tanggal 15 April 2022 Mang Dayat sholatnya di majid Sengi Lompur Disini jamaahnya udah pernah sepi Majid ini termasuk majid kenangan untuk Mang Dayat Kenangan sama Tuan Guru Al-Makhum Ustaz Tupik Hasnuri Karena beliau sering ngajak Mang Dayat untuk sholat disini Apalagi pas beliau lagi khotbah disini Woi sholat disini rasanya pilunian inget beliau Mal 2016 Sangat mutu Kali ini termasuk latong I-ITA Sudah pin Bersumber dari buku 261 tahun Masjid Agung dan Perkembangan Islam di Sumatera Selatan Mangdayat mengutip di bagian masjid-masjid bersejarah di Palembang Yang salah satunya Masjid Sungi Lompor Di masa tahun 1970-an penduduk kota Palembang ini semakin banyak Dan ketaatan menjalankan agama pun semakin kuat Akhirnya masjid-masjid yang ada di Palembang ini sudah semakin padat dipenuhi oleh jemaah Apalagi pas semayang Jumat Semakin berudak nian Di jaman dulu udah jahat sekarang Di segalobucu ada masjid Menjaman dulu udah banyak Karena memang tidak mudah mendiri ke masjid jami yang pacar dipakai untuk semayang Jumat Kalau langgar dan sejenisnya banyak Tapi masjid jami yang menyelenggarakan sholat Jumat itu yang tidak banyak Sebelum berdirinya masjid Sungi Lompor baru ada masjid agung Sama masjid Kim Rogan Bahkan masjid Kim Rogan ini berdirinya cuma selesih kurang lebih 2 tahun Dengan berdirinya masjid Sungi Lompor Yang dibangun pada tahun 1873 Sedangkan masjid Kim Rogan dibangun tahun 1871 Bersumber dari buku 261 tahun masjid agung disebutkan Menurut informasi dari Said Zain Alwi Al-Kaf Menjid Sungi Lompor ini didirikan oleh Said Abdullah bin Salim Al-Kaf Pada tahun 1289 Hijriah atau 1873 Masehi Said Abdullah bin Salim Al-Kaf lahir dari seorang ibu bangsawan Palembang Beliau ialah seorang pengusaha di masa ini Beliau adalah seorang pedagang internasional yang punya kapal layar dewe Walaupun umumnya keluarga dari Al-Kaf kebanyakan bermukim di 14 ulu Tapi menjid Sungi Lompor ini dibangun di 12 ulu Dengan pertimbangan di masa ini Pendodok 12 ulu termasuk padat pendodok Selain itu juga pusat perniagaan di daerah seberang ulu Memang kalau kita jingok posisi menjid ini Depan-depan nanian dengan Pasar 16 Selain itu memang berdampingan dengan Sungi Aur Sungi Aur ini lokasi yang pernah dulu berdiri Logi Belando Yang kemudian dihancurkan oleh Sultan Mahmud Badarudinduo pada tahun 1811 Memang kalau kita jingok menjid jami sekarang terkesan masuk lurung kecil Padahal di masa transportasi sungi masih menjadi transportasi utama Daerah ini strategis nian Masih terjingok siswa-siswa rumah bari di sekitar daerah menjid ini Pas Mangdaya jingok-jingok rasanya memandang rumah-rumah tuwoh di sekitar ini Pacak menghilangkan dahaga untuk ngerasokan suasana masa lalu Ada hal yang menarik dari majid jami sungi lumpur ini Dalam pengelolaan majid jami dulu Keluarga Said Abdullah Al-Kab sudah mempersiapkan toko untuk disewo ke Nah dari hasil sewo toko inilah dipakai untuk menutupi biaya operasional majid jami sungi lumpur Walaupun ada juga bantuan dari pihak lain Tapi totalitas keluarga Said Al-Kab dalam membangun majid ini luar biasa Dan Alhamdulillah walaupun sekarang majid jami sungi lumpur ini masuk dalam lurung Tapi masih tertegak kokoh Bahkan makin berkembang dan makin luas Kita doa kebaik mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk seluruh keluarga Said Abdullah Al-Kab Dan juga yang membantu beliau dalam berdirinya majid bersejarah ini Dan juga mudah-mudahan kita yang tahu sejarah ini juga melok marnyo Melok berkahnya juga Saat Mang Dayat ambik gambar di sisi depannya masih tinggok Gubahnya ini bentuknya tidak terlalu jauh dengan arsitek yang ada di majid agung Dan pecaknya seluruh majid bersejarah di Palembang ini bentuknya tidak jauh berbeda Baik dari sisi gubahnya sampai interior di dalamnya Yang tiang penyangganya pun luar biasa Lah ratusan tahun masih juga kokoh tetegak Ayo jaturi mangcek-bcek yang belum pernah mampir ke majid jami sungi lumpur Jaturi mampir Dan pas mampir disini sempati juga Untuk berkeliling nyingok-nyingok rumah bari di sekitarnya Suasananya luar biasa Bener-bener kita bisa nyingok dan ngerasoi suasana di masa lalu Semoga baik galo-galo yang ada disini pacar lestari Dan bisa digingok sampai anak cucu kita kaget Kita doa ke yang mencek-bcek ya Amin ya robbal alamin Demikianlah video Mangdayat Mudah-mudahan bisa nambah kesanah pengetahuan kita tentang kota Palembang Dan Sumatera Selatan pada umumnya Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video Mangdayat mohon maaf Kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton